Halo semuanya balik lagi di KZT Channel Masih di game Grounded Indonesia Tapi di video ini saya tidak bermain gameplay lagi Melainkan tutorial untuk membuat tools Peblet Spear, Tombak Peblet Egg, Kapak Dan Peblet Hammer, Palu Jadi kita mau buat 3 tools tersebut Oke yang pertama Peblet Egg Sorry Peblet Spear ya Peblet Spear dulu Untuk buka resepnya Peblet Spear itu tinggal ambil 1 Peblet saja Kita coba ambil ya Oke nah sekarang Kalian punya resep untuk Peblet Spear Oke nah untuk pembuat Peblet Spear ini Tombak ini kita butuh 3 resep atau 3 item Ya yang pertama 2 sprig Kemudian 3 plant fiber dan 1 Peblet Nah ini kita sudah punya Jadi kalau berwarna kuning ini kita sudah punya Jadi tinggal yang 2 ini yang kita belum punya 2 sprig dan 3 plant fiber Oke nah sekarang kita coba ambil ya Ini sprig kita butuh 2 Dan 3 plant fiber Satu lagi Oke Nah sekarang kita sudah punya 3-3 nya Nah kalau sudah seperti ini kalian bisa Membuat craft ya Tinggal dibuat Caranya tinggal di klik disini Kemudian bisa pencet space Bisa juga di klik langsung di craft ini Oke ya Jadi kita buat sekarang Oke Kalian sekarang kalian punya Spear di Grounded Indonesia Oke Ini spear Oke Item kedua Adalah Peblet X Gimana cara buat Peblet X Oke Untuk membuat Peblet X Yang kalian perlu itu Peblet Ya sekali lagi Peblet Tapi bukan diambil aja Kalian harus datang ke tanda seru ini Kalau kalian baru mulai Atau kalau kalian sudah Mulai tinggal di scan saja Ya jadi masuk ke dalam Analyze Lalu kalian analyze Peblet nya Ya Nah Oke Sekarang kita punya Resep untuk Peblet X Oke Kita buka Peblet X itu Kita butuh 3 item lagi Sprig Peblet Woven Fiber Oke Nah kita butuh 3 nih Sprig 3 Peblet 2 Oke Kita cari dulu Sprig 3 Oke kita sudah punya 3 Peblet 2 Kita sudah punya 2 ya Nah bagaimana cara mendapatkan Woven Fiber Nah untuk mendapatkan Woven Fiber Kalian harus Nah kita harus scan si Plank Fiber ini Nah kita scan si Plank Fiber Nah sekarang kita punya Resep untuk Woven Fiber Bagaimana cara buatnya Kita lihat lagi ya Nah dia ada di material Woven Fiber Yang kita butuhkan adalah Plank Fiber 3 Oke kita baru punya 1 Jadi kita cari 2 lagi ya 1 2 Oke kita sudah punya 3 Sekarang kita bisa Craft Plank Fiber Oke Caranya sama Dikliknya disini ya Bukan di Plank Fiber Sini ya Klik sini Kemudian tinggal di craft Boleh pakai space Atau di klik saja disini Oke nah sekarang Kita sudah punya 3-3 nya Tinggal kita craft Pable X Oke space Oke nah sekarang Kalian punya Pable X Fungsinya apa Kalau untuk Pable Untuk spear tadi ya Kalian untuk spear ini Untuk senjata aja Jadi ini hanya untuk Senjata Bisa dilempar juga Oke Nah untuk yang Pable X Ini sama Buat senjata juga bisa Dan ini juga bisa dilempar Ya Nah fungsi lainnya adalah Untuk memotong grass Nah oke Jadi grass seperti ini Bisa dipotong Atau dry grass Seperti ini Oke Satu lagi Ada namanya Nah ini Clover Clover juga bisa Jadi semua Item yang ada di grounded Yang gambarnya kapak Seperti ini Itu bisa dipotong Pakai Pable X Ya Nah yang ketiga Item yang kita Akan buat adalah Pable hammer Ya Cara membuat Pable hammer Untuk membuka Resepnya itu Sebenarnya Sudah kita Kerjakan tadi Dengan cara Scan Si Ini Banyak buat lah Oke Jadi dengan cara Scan Woven fiber Ya Karena kita tadi sudah scan Makanya sekarang kita sudah punya Resepnya Pable hammer Oke Apa yang kita perlu Tiga sprig Empat Pable Dan satu Woven fiber Oke kita cari ini dulu Dua ya Sprig Tiga Pable Empat Oke kita akan Cepat cari Sprignya Tiga Satu Dua Tiga Pable Pable Pempat Satu Dua Tiga Empat Oke Nah Yang terakhir adalah Woven fiber Bagaimana membuat Woven fiber Bisa dicek kembali disini ya Woven fiber Kita butuh Tiga Plant fiber Oke berarti kita cari lagi Tiga Satu Dua Tiga Kita craft Woven fiber nya Kembali ke tool Dan ke Pable hammer Kita bisa craft Karena kita sudah punya Tiga tiganya Oke tinggal di craft Oke Jadi ya Jadi Ini bentuknya Nah Kalau untuk hammer Sama seperti yang lain Ini bisa jadi senjata Tapi Paling Paling lambat Kukulannya Jadi cuman bisa sekali Kalau yang lain bisa tiga kali Nah Bisa cepat ya Untuk spear Itu memang khusus Dia cepat sekali Kalau yang kedua ini Nah Seperti itu Tiga kombonya Tapi kalau untuk hammer Dia cuman sekali Ya Mau di klik berapapun Dia tetap sekali 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 Ada jedanya ya Nah Fungsinya untuk apa Kalau Kalau hammer Fungsinya itu Untuk Menghancurkan batu Ya Menghancurkan batu Bisa Quark Bisa Peblet Nah Contohnya seperti ini Jadi ada simbolnya Jadi menggunakan hammer Ya Jadi ini Tinggal dipekel aja Seperti ini Memang agak Agak lama ya Karena ngayuninnya itu lama Nah Hancur Ya Dan hammer ini juga Dipakai Untuk Menghancurkan Akorn Ya Kayak gimana sih Akorn Oke Kita akan bahas Di next video Oke Jadi untuk di video Kali ini Tiga saja dulu Tiga tools ini Ini yang dipakai Di awal game Ada spear Ini untuk senjata Kemudian axe Dan Peblet Hammer Oke Ada palunya juga Oke Untuk yang lainnya Nanti kita lanjut Lagi di video selanjutnya Oke Terima kasih See you guys Eh 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 Konyol kan Konyol kan Itu yang gede loh Enggak ke wafer Masa sih Lagi pula kita deh Kita dekat air Kakinya Kakinya Kebulu gitu kok Wafer namanya Iya Oke Aman sih Oke Kita lanjut ya Jadi gak ada Disana air Kita gak bisa Kalau balik lagi ke sana Kita ke dalam Ke wilayah awal Kita mau ke Ujung sana Kita nyelusuri Pinggir Sungai ini Wow Mataharinya Mataharinya muncul Itu disana Lihat mataharinya Enggak Kira dulu Kira dulu Hai Sampai jumpa selamat menikmati